Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua pada hari ini sesuai janji saya pada video sebelumnya ada pertanyaan kepada saya apa bedanya soundcard V300 pro dengan soundcard V8 plus nah kebetulan saya ada punya dua-duanya teman-teman jadi kita akan mencoba membandingkan kualitas suara maupun fasilitas fitur-fitur yang ada di kedua soundcard ini nah namun saya akan sekaligus mereview ya jadi besok kali ini akan saya kombinasikan dengan speaker portable gmc 897 H nah kebetulan saya sudah ada ini speaker portable ya teman-teman gmc 897 ini speaker portable nanti kita akan bandingkan dan nanti kita akan ketahui bersama masing-masing kelebihan dari kedua soundcard ini saksikan terus video ini teman-teman jangan lupa subscribe like and share jadi teman-teman speaker portable gmc 897 H ini sudah dilengkapi dengan speaker 8 inch jadi disini kita dapatkan buku petunjuk pemakaian ya kemudian kartu garansi sudah ada di sini juga teman-teman kemudian dari spesifikasinya ini yaitu dayanya 120 watt kemudian pakai charger ya DC 5 volt jadi nanti kita dapat kabel sini teman-teman hanya kabel aja tapi chargernya tidak ada jadi bisa pakai charger HP kemudian ada mix wireless jadi dapat mix wireless teman-teman satu kemudian ini ada remote nah ini belum ada baterainya teman-teman sepertinya opsional nah kemudian kalau dari spesifikasi tadi tadi sudah disebutkan dayanya 120 watt kemudian memakai charger DC 5 volt jadi ini punya ada charger nya teman-teman ya jadi bisa disimpan baterainya kemudian eh woofer nya itu 8in speakernya 8in kemudian ada bluetooth versi 30 Nah kita langsung saja teman-teman kita lihat ya kalau ingin menghidupkan di sebelah sini ada beberapa fungsi ya kalau ini untuk power dan volume kalau diputar kita begini teman-teman langsung hidup nah itu suaranya nah kemudian kalau di sini ada mode jadi ini modenya bisa aux aux ya kemudian ada radio fm ini bisa diganti-ganti channelnya ini ada mode bluetooth kemudian di sini ada untuk apa namanya memory card dengan USB ya ini juga bisa digunakan oleh kita untuk menjalankan atau menyetel lagu dari USB MP3 mungkin ini teman-teman nah kemudian di sini sudah ada scan ini ini scan untuk FM ada tiga tombol yang satu mod tombolnya untuk mode ada aux bluetooth bluetooth ya maupun FM nah kemudian yang di sini eho ini pengaturan untuk mic eho mic mic volume ya ini mic volume kemudian ada colokan 6,5 mm dynamic saya suka terbalik nih kondenser sama dynamic nah kalau yang dynamic itu yang biasa digunakan untuk pidato pidato atau di tempat-tempat publik yang biasa digunakan di acara-acara ya teman-teman jadi ini untuk mic eksternal tapi juga dapat jadi dapat mic wireless teman-teman tes 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 nah itu teman-teman jadi ini suaranya cukup keras ya kalau untuk ruangan teman-teman dan tamu di rumah ya ini cukup lah saya 123 t123 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 ya ini kebetulan sudah saya masukin baterai kemudian sekarang kita coba kalau remote saya nggak usah coba ya teman-teman ya ini pada umumnya sama aja nah ini sekarang Bagaimana kita menggunakan untuk karaoke saya akan kombinasikan langsung dengan laptop kita coba dulu dengan laptop sebelum kita gunakan soundcard soundcard v8 pro 300 pro dengan socket v8 plus ya kita coba dulu langsung menggunakan dari laptop ke speaker portable nah ini saya sudah ada kabelnya teman-teman dari laptop langsung kita colokan ke aux ya kita coba modenya kita pastikan mode aux nah sudah masuk oke kita coba volumenya setengah ya setengah evo nya setengah evo nya setengah nah di depannya ini sudah ada lampu LED teman-teman jadi cukup menarik juga ya kalau untuk di acara-acara bersama keluarga dan teman-teman untuk bisa meramaikan acara dan suasana yang ada di tempat kita sekarang akan saya coba masuk ke aplikasi rajanya karaoke kita coba setelah satu lagu lainnya ya saya amates alla hai 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 mesti tes 12 tes tes suaranya kayaknya kurang lebih kiri ya kita bisa kedua tes satu kironya kita angkat lagi tes 12 tes 12 tes 12 nah itu tadi kita menggunakan mic wireless kita coba dengan mic dynamic jadi kalau untuk mic dynamic ini tabelnya teman-teman kita colok langsung di samping kita bandingkan ya tes 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 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 jadi tidak jauh berbeda antara mic dan mic dengan mic yang dari bawang wirelessnya jadi saya pikir sama-sama bagus ya teman-teman suaranya cukup kencang ya lumayan lah buat karaoke di rumah nah sekarang kita akan coba menggunakan songkat kita coba dulu yang ini ya kita coba dulu pakai songkat V300 Pro kita kombinasikan dari komputer kita masukkan ke songkat kemudian baru kita alirkan ke speaker portable apakah hasilnya akan lebih baik atau malahan tidak sebaik langsung digunakan langsung ke speaker portable kita akan coba dengarkan teman-teman ini akan saya pasang langsung dari laptop ya masuk ke berarti masuk ke akumpenya akumpenya dari luar ya musik in ke sini ya kita masuk ke sini teman-teman akumpenya oke kemudian nanti dari headset ya ini ada headset nanti masuk ke aux nya masuk ke speaker portable kita akan coba cari satu kabel lagi teman-teman kita butuh satu kabel lagi di sini ya headset masuk terus ini kita alirkan ke aux oke kita maksimalkan dulu ya kita putar maksimal kita putar maksimal nah setelah hidup enggak ada dengung oke kita maksimalkan dulu ya kita putar maksimal treble nya kita maksimalkan bass kita maksimalkan mic kita maksimalkan terus ini kita ke mode MC ya mode MC nah sekarang bagaimana dengan speakernya ini kita biarkan dulu ya speaker dinamiknya langsung di sini teman-teman biar nempel dulu test-test dulu nah kalau yang ini kita gunakan mic satunya yang condenser saya ingin tahu ini yang condenser kita pasang di sini kita pasang di sini kita coba oke kita coba dengan lagu yang sama ya S1 nah itu suaranya lebih bermain sudah ketahuan lebih bagus kita coba 1 2 3 kita coba lagu yang sama kita coba kita coba kickback nya kuat sekali jadi memang harus dijauhi teman-teman biar dia kickback kita coba ya jadi beda teman teman kalau pakai sound card kita bisa ngetelnya lebih banyak ya artinya kita bisa mainkan kualitas suaranya sesuai dengan kebutuhan jadi saya pikir pakai sound card ternyata bisa mendongkrak kinerja dari speaker portable ini karena fasilitas untuk suara bisa kita atur-atur lagi dengan sound card teman teman bahkan suaranya lebih nyaring nah sekarang kita akan coba pakai V8 plus sound card V8 plus nah ini teman teman kita coba ya kita coba apakah ada perbedaannya teman teman kita cek dulu oh ini kabelnya beda nih teman teman jadi yang dari yang dari speaker portable karena ini out masuknya ke headset nih ya teman teman ya jadi karena ini out suaranya ke speaker nah untuk yang in kesini dari komputer ini pakai kabel yang modelnya kayak charger hp sebentar saya ambil dulu nah kabel bawaannya agak beda nih teman teman jadi dia butuh yang seperti ini nah ini kabel bawaannya sudah ada ya kita pasang masuk ke accompany on instrument nah ini ada colokannya disini ya kayak charger hp nah ini kita coba hidupkan nah ini kita coba maksimalkan ya teman teman ya semuanya kita pasang maksimal ya nah ini suaranya kita coba kita ingatkan popanya tes 1 2 tes 1 2 3 tes 1 2 3 tes 1 2 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati enak juga teman teman pakai V8 plus ini V8 plus nya juga ada bluetooth sebenarnya ini bisa juga bluetooth nya nanti masuk ke V8 plus ini juga sama ada bluetooth juga kalau saya pribadi nah kalau pendapat pribadi teman teman lebih enak pakai ini sih ya ini kalau pakai V8 plus ternyata lebih enak dia suaranya juga lebih keluar ya kalau untuk vokal kemudian pengaturannya banyak ya kita bisa atur-atur lagi teman teman sesuai dengan kebutuhan nah kalau ini kelebihannya bentuknya teman teman yang V300 Pro ini bentuknya portable bagus kalau saya lihat ya jadi tergantung kebutuhan kita teman teman kalau dari sisi harga ya mahalan yang ini nih V300 Pro karena bentuknya kali teman teman apa ada lampu led dan lain sebagainya kalau ini bahannya dari dari metal ya dan agak berat nih teman teman nah ini bisa di charge juga teman teman dengan baterai jadi dia bisa kita pakai walaupun tidak ada listrik jadi bisa digunakan sewaktu-waktu demikian juga dengan ini V300 Pro jadi pilihan ada di teman teman ya saya cuma mencoba teman teman jadi tadi ada pertanyaan kemarin bagusan mana antara soundcard V8 Plus dengan soundcard V300 Pro kalau saya sih melihat dari model ya kalau model ya ini enaknya melihatnya kalau misalkan ada acara-acara ya lebih keren kelihatannya yang ini tapi kalau dari sisi fungsi fitur-fiturnya ini lebih banyak nih teman teman karena tombol-tombolnya bisa kita atur pakai dia ada potensio ya kalau ini semuanya pakai serba digital ini ya digital pengaturannya hanya bass dan mic kalau untuk yang suara pengaturan suara nah kalau ini ada mic ada iho treble bass ada record ada music ada monitor jadi lebih banyak fungsinya kemudian ini ada kebutuhan-kebutuhan kita kalau untuk kalau untuk apa podcast ya ya ini juga sama macam-macam teman teman untuk podcast ya pada prinsipnya fungsinya hampir mirip ya cuma dari bentuknya saja nih dan kemudian dari sisi fitur hampir mirip juga ya untuk sisi suara saya lebih senang kalau suara pakai yang ini nih jujur aja suaranya tadi lebih kencang ya artinya pengaturannya lebih nyaman kita bisa mengatur lebih fleksibel untuk pengaturan karaoke saya pikir begitu teman-teman terima kasih review pada hari ini cukup banyak yang harus saya sampaikan ya tapi Alhamdulillah hasilnya cukup memuaskan lah bagi saya untuk bisa mengetahui kualitas antara live sound cut V300 Pro dengan V8 Plus jadi tinggal pilihan ada di teman-teman semua sekaligus saya mencoba speaker portable nih dari GMC lumayan teman-teman harganya juga tidak mahal ini sekitar 500 ribuan kemarin saya beli baik teman-teman demikian pada hari ini yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat bagi teman-teman semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Demikianlah teman-teman video yang saya bisa sampaikan pada saat ini semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua kasihkan terus channel ini jangan lupa subscribe like and share Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih